panam pasti panen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam sejahtera semuanya semoga sehat selalu berkah selalu selamat berkuasa ikutin kesulanya mami Arya berusukan di kebun seperti biasa mari kita petik 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 siapa tuh ada yang bisa dipetik ya ciko mana ciko sini ciko sini ciko sini ciko sini alhamdulillah kelengkengnya sudah bisa dipanen dari video mulai masih bayi kelengkengnya ada ya di video sebelumnya dan sekarang alhamdulillah sudah bisa dipanen ini gede-gede banget teman-teman ini kelengkeng lokal ya bukan kelengkeng mata lada atau kelengkeng yang apa itu kristal itu bukan ya ini kelengkeng lokal teman-teman teman-teman ini panen pertama kalinya alhamdulillah tuh pertama kali panen udah dapet segini kemarin udah dipetik ya tapi nggak aku video teman-teman dan ini juga ada nih alhamdulillah tuh kelengkeng lokal disini ada yang di atas tapi aku nggak nyampe ya aku nggak nyampe biar suami aku yang bertindak ya aku petik yang sini saja nah ini ini ya teman-teman nanti kita petik oke petiknya pakai tangan saja ya udah segini aja ya buat nanti buka puasa besok petik lagi gitu jadi fresh terus teman-teman tuh alhamdulillah buah kelengkeng petik di kebun sendiri juga ada pepaya California teman-teman tapi belum bisa dipanen ya karena belum matang nih California buah naganya masih berbuah ini tuh nah ini buah naganya masih berbuah mari kita petik ya Bismillahirrahmanirrahim kalau kita mau tanam pasti panen nah ini alhamdulillah ini bukan rekayasa ya teman-teman bukan satu video aku upload berkali-kali tuh bukan ya tapi emang beneran buah naganya berbuah nggak habis-habis teman-teman ini masih ada tuh di sebelah sana tuh masih ada yang hijau tuh ini jambu kristalnya juga sudah mulai berbuah lagi nih tuh udah dibungkus-bungkus sama suami aku tuh tanaman duriannya juga terawat dengan rapi sama suami aku ada tanaman jahe ada tanaman alkuket alkuket juga ada alhamdulillah petik kelengkeng dan buah naga di kebun sendiri ya buah naga di kebun sendiri ya ini buah blimbing banyak semutnya semua buah banyak semut kenapa ya apakah karena manis nanti bisa buat dibikin rujak gini sekarang lanjut kita petik petai cina ini namanya petai cina teman-teman di tempat kalian apa namanya ya kalau orang cilatan bilangnya tuh kelandingan ini di kebun sendiri ya teman-teman bukan kebun tetangga kalau kebun tetangga saya tidak berani ini namanya kelandingan ini bisa untuk disambel atau untuk cowel kalau yang masih muda-muda kalau ini udah sedikit tua ya belum tua banget tapi udah pas kalau untuk disambel bismillah ini sedikit sulit teman-teman rupanya saya harus menggunakan gunting promi belet cantik-cantik banget ini ini panen ini panen kelandingan siapa tahu ada yang belum tahu petai cina ya teman-teman nih dalamnya seperti ini nah ini wujud asminya yang dimakan ininya nih ya teman-teman kalau yang masih muda banget boleh sama kulitnya ini hasil petik-petik hari ini ya di kebun sendiri itu alhamdulillah ada pelandingan buah kelengkeng buah naga dan buah belimbing alhamdulillah pokoknya asal mau nanam aja ya di kampung ya hidupnya seperti ini ya teman-teman yang penting kita bisa bersyukur kayak gini aja udah alhamdulillah banget masya Allah teman-teman cici cici kemana-mana ikut ya cia cici sekarang kita lanjut peti kacang panjang ya teman-teman kita petik sedikit saja karena cukup untuk di sambal aja nah ini teman-teman batu rujakan pakai kensur ini enak banget teman-teman ya nih seger masih muda banget nih kalau yang di oseng petiknya harus ada banyak gitu tapi di kelukasku masih banyak sayur jadi tidak perlu petik banyak ini juga udah bisa dipetik ya teman-teman sayur ubi ini jujur banget nah banyak sayuran nih disini enak banget ya teman-teman disah sama bawang putih atau dibikin kuah juga enak dan ini hasil buruan kita hari ini di kebun teman-teman ada petik lengkeng buah naga belimbing kelandingan atau petai cina dan juga sedikit kacang panjang untuk di sambal kencur terima kasih sudah menonton semoga menginspirasi agar kita tidak males berkebun karena berkebun itu menghasilkan ya teman-teman akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax